Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ebinbinu di video kali ini aku mau review sedikit tentang baterai atau aki dari bos ini ya ini untuk baterai ini atau aki ini ini tipenya rbdz 6v ya ini aki untuk vario vario 125 ya teman teman ini untuk bentuknya seperti ini kardusnya ya bos m6 mega power ride seperti ini ini ada tulisannya cina ya oke untuk sampingnya seperti ini teman teman ya ini ada keterangannya voltase tegangannya 12v untuk kapasitasnya 5Ah 10HR CCA 90A untuk dimensi baterainya panjangnya 113 mm lebarnya 70 mm dan tingginya 105 mm jadi teman teman kalau beli aki di cek ya untuk ini apa dimensinya supaya gak salah di motor teman teman jadi takutnya agak pas ya untuk bagian belakangnya ada seperti ini ada petunjuk dan peringatan untuk bagian sampingnya seperti ini ya teman teman ya met in cina buatan cina untuk bos tapi buatan cina ya oke langsung saja kita buka ya untuk isinya seperti apa oke disini kita dapat kartu petunjuk dan garansi ya aku baru kali ini beli aki dapat kartu garansi resmi dari suppliernya ya biasanya garansinya cuma dari tokonya seperti ini terus kita dapat bautnya untuk pemasangan ya terus kita buka isinya oke kakinya seperti ini teman teman ya ada tulisannya bos dan tipenya disini sampingnya kosong kanan kiri di belakang ada petunjuk peringatan seperti tadi di kardusnya terus di atas ada stikernya bos dan ada stiker untuk tanggal tahun dan bulan ya gak ada tanggalnya sih bulan dan tahun aja kapan aki ini kita pasang jadi kita bisa tahu berapa berapa bulan atau berapa tahun aki ini bisa bertahan oke kita cek dulu untuk kartu garansinya biasanya itu kartu garansi gak ada ya kalau aku beli aki beberapa kali beli aki itu ya garansinya dari tokonya berupa nota gitu aja ya garansi 3 bulan dan sebagainya disini ada ketentuan jaminan produk disini dan ini kartu garansinya teman teman bisa isi terus disini kita cek untuk petunjuk pemakaian aki ya teman teman ya kita cek disini aki bos m6 mega power anda sudah bermuatan penuh full charge dan telah diisi elektrolit acu jure berarti air aki jure itu sehingga sudah siap digunakan jadi ini di dalamnya ada cairannya teman teman walaupun aki kering namanya tapi ada cairannya anda tidak perlu menambah air aki pada aki bos ini lakukan pemeriksaan voltase aki untuk memastikan kapasitas aki penuh atau lakukan pengisian arus jika memang diperlukan penambahan ya normalnya di 12,5 sampai 12,7 volt nah seperti ini ini kebihan kelebihannya ya oke langsung saja kita cek untuk voltase aki apakah berapa kita cek voltasenya oke 12 volt lebih ya hampir 12 tracol tapi kurang dikit aku ganti dari kaki yang sebelumnya ke kaki bos ini aku mau nyoba kaki bos ini kekuatannya sampai bertahan berapa tahun sebelumnya aku pakainya selalu produk dari motobat ya teman teman motobat ya bukan otobat soalnya ada yang pelesetan dari motobat otobat seperti itu ini asli motobat ini akinya sejak ini ya tanggalnya bulan 10 tahun 2020 jadi kurang lebih 2 tahun aki ini tak pakai ternyata dia ko nya disini teman teman terminal positifnya patah terminal positif ini patah ya karena udah pernah aku service akinya 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya aki ini sebenarnya sudah ko ya sudah tekor terus aku service sendiri untuk cara service aki kering video nya sudah ada di channel ini teman teman bisa cek video sebelumnya biasanya bisa bertahan lama untuk service akinya kebetulan ini yang kalah di terminal positifnya korosi kita cek ya voltasenya voltasenya ini masih di angka 8 volt lebih teman teman ini 8 volt lebih ini ya karena ini harusnya kan normalnya di 12 volt ini di 8 volt karena ini kutub positifnya itu bergerak teman teman jadi bergerak dan sudah hampir patah jadi pengisian dari motor ke kaki ini sudah tidak maksimal itu paginya masih kuat double stutter ternyata malamnya mau tak pakai sudah tak kontak itu sudah tidak bisa setelah sekali sudah tidak nyala jadi untuk indikator sudah tidak nyala semua akhirnya ya yaudah akhirnya terpaksa tak bukar ternyata ininya patah teman teman sudah tidak nyantol jadi sebenarnya kaki ini masih bisa digunakan masih bisa normal sebenarnya jadi masih mampu untuk double stutter paginya tapi karena pengisiannya sudah tidak maksimal akhirnya dia ngedrop ngedrop dan puncaknya patah lepas dari kakinya kutubnya yang positif akhirnya sudah tidak bisa digunakan jadi 3 bulan sebelum ini patah ini sudah tak service teman teman tadi ini tadinya sudah KO jadi untuk keawetan aki itu tergantung pemakaian teman teman jadi karena ini motor saya yang ini jarang tak pakai kadang seminggu tidak dipakai tidak dipanasi akhirnya yang kalah akinya ini terpasang terus untuk kabelnya positif negatif terpasang terus akhirnya ini kalah akinya yang kalah nge-drone nah akhirnya itu tak servis bisa nyala lagi terus ini aku kurang kontrol akhirnya kutubnya berkerak ini yang positif harusnya kalau aki kering yang belum servisan itu kutub positifnya enggak berkerak jadi motobat ini di motorku yang satunya ini kuat 4 tahun lebih karena ini motor jarang dipakai ini cuma kuat sekitar kurang lebih 2 tahun 2 tahun terus servis akinya masih normal lagi masih bisa dipakai lagi akhirnya kalahnya di itu tadi di kutub positifnya berkerak timbul kerak itu seperti ini masih kelihatan kerak-keraknya akhirnya patah aku kurang kontrol harusnya jangan sampai kutub ini berkerak kalau berkerak segera kita bersihkan kita siram dengan air panas itu akan bersih kembali karena ini ukuran kontrol akhirnya kalah ini kutub positifnya copot lah dia akhirnya udah gak bisa dipakai kalau mau bisa nyambung tapi repot ini untuk nyambungnya karena patahnya ngepok-pol ini sampai bawah teman-teman ya jadi sampai mentok udah gak bisa umpli sudah gak bisa digunakan makanya aku nyoba aki lain coba-coba aja dari bos biasanya aku pakai motobat untuk harganya ini juga selisih lumayan jadi lebih mahal motobat daripada bos aku tertarik produk bos kalau yang motobat ini isinya gel teman-teman bukan aki sir bukan air cuyur tapi gel jadi dia gak kocak-kocak tapi karena ini sudah tak service dalamnya sudah ada air akinya untuk cara servisnya bisa dicek lagi di video sebelumnya setelah di service itu bisa bertahan lumayan lama tapi karena ini kalah di ini tutupnya akhirnya mau gak mau kita ganti akhirnya aku mau nyoba dari merk bos ini harganya terjangkau dan merk bos ini untuk perkakas juga sudah terkenal bos itu kalau gak salah produknya dari Jerman tapi ini buatan Cina Akin teman-teman yang tahu bisa komen kenapa bos ini buatan Cina atau ini lain merknya ini lain dari bos-bos yang untuk semacam alat berkatasnya bos seperti pul gerinda dan lain itu kan bos sudah terkenal kalau untuk Akin gak tahu emang satu pabrikan atau bukan teman-teman bisa komen di bawah yang tahu oke teman-teman sekian dulu video review Aki kali ini semoga bisa menjadi referensi teman-teman yang ingin beli Aki terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.